Nah, kayaknya si Nuning mau manfaatin situasi ini. Nggak mungkin dia bisa ngedapetin HP tanpa ada apa-apenya ini. Eh, Bang P.I., saya teh jadi penasaran lagi. Ini mah kalau boleh tahu ya, Bang P.I. teh sekarang sudah tahu belum? Siapa sih laki-laki yang disenangin sama Centini? Benar juga, I. Cintenya Centini bukan buat Bang P.I. Dia sudah punya laki-laki lain. Apain juga, aku harus mikirin dia. I, P.I., jadi laki-laki itu jangan cemen. Gimana sih lu? Jadi laki-laki itu harus nekat. Ya, gimana, I? Masa cemen segak itu tidak jentel? Itu uliahan, oncom. Udah bukan tewas-masan, setengah ganteng. Gampang menyerah. Eh, tepisan-pisan. Itu karunya sama Bu Tuti. Kalau begitu mah nggak pernah dapat mantuk nanti Bu Tuti. Benar juga. Apa kata Bu Wira sama Bu Inis? Ropi'i lelaki itu harus kuat. Bu, kuat. Harus jantan. Jantan. Saya akan merebut cinta centin lagi. Ayo mohon doa restunya. Ya, P.I. Doain ayahnya. Karena biasanya doa seorang ibu itu akan selalu mengiringi perjalanan hidup seorang ibu. Saya siapnya. Tolong duitnya. Maaf lu, P.I. Kalau duitnya nggak ada sekarang. Udah tenang, duit mah. Bisa dikasih sama kita. Ayo, Bu Is. Kasih tuh uangnya. Ini. Cunggu-cung amal sama lu. Lu nggak serba kagak punya. Modal aja kagak ada pas-pasan. Makasih, Bu Inis. Eh, eh, eh. Bu, bu. Bu Cupit ya. Kesempatan dan Bu Cupitan, Bu ya. Iya, iya. Oh, oh, oh. Malah begitu meluk-meluk. Emangnya dipikirnya kamu. Ya maaf, Bu Is. Saking senang, Neng. Makasih, Bu Is. Ya udah, ya. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang waktunya Mas Peco yang nyanyi, Centini jadi jurinya. Iya, iya. Ayo, ayo. Gantian dong. Mat, kan udah Centini barusan yang nyanyi. Ayo sekarang, sekarang. Centini jadi jurinya sama yang sekarang yang nyanyi. Suarku bagus tuh, Tim. Justru karena bagus banget, Centini modernnya. Yakin ya? Iya, dong. Gak kesel ya? Iya. Yaudah, nyanyi deh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terjebak. Diketawain terus. Iya. Terus, 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 terus. Iya. Sekali lagi ya. Aku terjebak. Kok terjebak terus sih? Dari tadi? Emang aku terjebak, Tin. Terjebak kenapa? Enggak, enggak. Adeh deh. Eh, Tin. Tin. Kamu kalo kerjaannya udah selesai. Kalo mau pulang gak apa-apa duluan. Eh, sampean gak seneng kalo Centini ada di sini. Gak apa-apa kan? Nanti aja Centini pulangnya ya. Biar Centini tuh nungguin sampean, sampean-sampean tuh selesai kerjanya. Centini bisa bikinin makanan, minuman. Tak siapin lah pokoknya buat sampean. Wah, enak banget kayak hidupnya istri. Eh, eh, Tin. Eh, apa? Waktu itu aku pernah nanya. Eh, tapi belum dijawab kan, ya? Apanya yang belum dijawab, Mas? Aduh, masa diulang-ulang sih, Tin. Itu yang... yang... cowok special itu. Oh. Iya, iya, iya. Kan Mas Tejo kan sudah tahu jawaban nih, Toh. Enggak, enggak tahu, Tin. Bener. Ya, ada sih kepikiran sih. Tapi takut salah, Tin. Laki-laki yang Centini cintai dan Centini sayangi itu. Dan laki-laki yang paling terspesial di hati Centini itu. Adalah... Laki-laki yang Centini cintai dan Centini sayangi itu. Dan laki-laki yang paling terspesial di hati Centini itu. Adalah... Yes! Wah... Waduh... Kok Bang Bi ada di sini? Alhamdulillah, lu ada di sini, Cen. Enggak salah kau nyusulin lu ke sini. Ada apa, Toh, Bang? Ini, Cen. Itu, si Nuning. Tadi itu, si Nuning itu dikasih handphone sama... Ibu siapa itu yang... Itu loh... Yang ngelabrak lu tuh. Bu... Bu Firna. Udah gitu, ibu-ibu yang dikontrakan paling khawatir. Makanya gue nyusulin lu ke sini. Udah, kenapa mana sih ini? Nah, makanya gue datang ke sini supaya ntar kalo pulang bisa barengan sama gue. Jadi lu kagak kenape-nape. Begitu maksudnya. Eh, Bang, Bang. Udah, Bang Fih, tenang aja. Gak usah khawatir. Centini, biar gue nganterin. Iya, Bang. Centini biar pulang sama Mas Peco ya. Tuh, denger tuh. Yaudah, terserah. Kalo gitu, ya gue juga di sini aja. Biar rame sekalian. Hehehe, yeh. Apa-apa aja? Nah, ya bukan apa-apa. Kalo berdua-duaan itu, bisa kagak baik. Yaudah, Bang Ropi ini di sini aja. Gak apa-apa bertiga biar rame, ya. Tuh. Kan, sendiri? Iya, iya. Iya, benar. Yaudah. Ya Allah, sing akur. Tau, saya mah akur-akur aja. Minyak aja emang. Kayak orang ngapain, lo tau. Yaudah, Centini bikinin kopi ya. Iya, iya, iya. Itu udah. Kalo ada kuenya dikit. Iya. Ada sisa. Iya. Makasih, Centini. Eh, bukan. Ini, Centini. Pasok lu. Kalo saya tidak berubah, Centini lah yang pantas untuk menjuarai audisi ini. Loh, kalo saya udah jelas banget ya. Ini namanya buat iklan. Kita harus memakai penyanyi dangdut yang jelasnya sudah punya nama lah. Dan Ayu bling-bling itu udah paling pantas. Saya juga belum bisa ngasih putusannya. Karena menurut saya, dua-duanya bagus. Dan punya nilai jual masing-masing. Kalo saya sih lebih setuju dengan pendapat Bu Kinan. Kalo kita memakai artis terkenal untuk sebuah iklan, Otomatis kan akan cepat diingat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Bener kan? Betul Bu. Tapi, Pak. Bu. Centini itu lebih mewakili masyarakat kalangan bawah. Dia, image-nya lebih merakyat. Seorang OG yang berhasil menyanyikan jinggal iklan. Saya rasa itu promosi yang sangat bagus untuk produknya. Udah lah, pokoknya saya paling setuju kalo Ayu bling-bling pemenangnya.